Intro Disini ku berdiri Mencoba mengerti Arti hatimu Mengerti Sinah di wajahku Mengerti Talangnya jiwaku Akhirnya ku mengerti Diriku memang Nanti kami Mengerti Sinah di wajahmu Mengerti Talangnya jiwaku Akhirnya ku mengerti Diriku memang Nanti kami Ya, teman-teman! Luar biasa! Apa kabar, Audi? Alhamdulillah Aduh Ketawanya nyablak banget sih Agus anggun ya! Bagus ya, bagus suaranya ya! Teman-teman sekali lagi kita duduk ke sana yuk! Audi Iya Luar biasa Kamu nama aslinya siapa? Ajeng Ajeng nama aslinya Sama-sama dari A kan? Sama-sama dari A, suaranya juga sama-sama bagus Kamu kayaknya terlihat enjoy sekali dalam bernyanyi Memang suka nyanyi? Selain kerja di call center Aku juga sambil nyanyi di kafe-kafe atau wedding kayak gitu Oh gitu Kamu di call center? Iya, call center Oh berarti yang kalo misalnya orang ngehubungin gitu ya Berarti bicaranya sama kamu? Biasanya kan denger suaranya doang nih? Iya, iya Berarti rupa aslinya seperti ini? Iya Tapi kalo bisa jangan dikasih tau Kenapa emang? Soalnya banyak pelanggan yang marah-marah ntar ketahuan gue mukanya kayak gimana Emang banyak yang marah-marah? Banyak yang marah-marah banyak Jadi, kamu sebesar ini karena marah-marah dari orang-orang? Jadi, nggak Menambung amarah dari orang-orang? Menambung biasanya Tapi emang Kalau boleh tahu call center apa? Sebutnya jangan ya Pokoknya salah satu provider Salah satu provider Jadi, sering dimarah-marahin sama pelanggan ya Sering dimarah-marahin Sering juga digoda-godain Ini besok orang cantik kan digoda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda-goda Mengenai orang tuh kalau marah gimana aja Ya kan ini pasti menarik sekali Tapi sekarang Kita lihat dulu keseharian dari Ajeng Ini dia Taukah kamu semalam tadi? Halo, nama aku Anisatria Ajeng Rahman Biasa dipanggil Ajeng Ungur aku sekarang 21 tahun Dan asal aku dari Bandung Kegiatan aku sehari-hari bekerja di salah satu perusahaan call center Di PT Info Media Nusantara Selainnya jadi call center juga Aku ngisi acara, nyanyi, dan aku juga punya band Jadi vokalis Motivasi aku ikutan asal Untuk menambah wawasan aku Terus juga pengen tahu rasanya gimana syuting di tempat yang benar-benar keren Pengalaman aku dibilang mirip Audi Itu temen-temen lebih sering manggil aku dengan nama Audi dibanding nama asli aku Bagian yang dibilang mirip sama Audi itu di mata aku Terus juga di hidung aku Sama di bibir Buat peministra dirumah dan di studio Jangan lupa dukung aku di acara asal Trans Studio Ya 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 Tadi pas disandingkan fotonya set mirip loh Iya kan? Bipirnya aja kayaknya kebetulan lagi gitu ya Pas lagi ngomong ya kan? Di capture Itu mirip banget Tapi kalau menurut Sintia gimana? Saya menurut aku emang mirip Mirip banget senyumnya Ya kan? Terus dari daerah sini nih Terutama apalagi kalau nah Lagunya juga ya Itu Audi banget gitu ya Ampun Tepuk tangan untuk Ajem dong Baik kalau begitu Sekarang saatnya dari tadi kan kita sama-sama sudah melihat ketiga peserta Ya kan? Peserta pertama mirip dengan Sintia Sari Peserta kedua mirip dengan Mbak Alia Rohali Kemudian peserta ketiga mirip dengan Audi Sekarang kita kumpulin yuk Ini dia ketiga peserta kita Hari ini mirip-mirip loh kan? Baik Baik Sekarang saya mau tanya dulu nih sebelumnya ya sama bintang tamu kita Yang pertama adalah sama Sintia Sari Kamu ngedukung siapa untuk jadi pemenang hari ini? Ya kalau ngedukung buat jadi pemenang ya pastinya Aku netral Kamu netral? Ya pasti milih yang mirip aku Jadi yang jadi favorit kamu itu gak netral Gimana sih? Jadi kamu dukung si Nelvi Nelvi dong Nelvi baik Kalau Mbak Alia? Soraya Soraya Alasannya karena? Mirip gue Kalau Vega Kalau dari judges Vega Gue bingung lang Karena? Kan tadi udah dipilih sama Sintia Soraya Nelvi udah Nelvi udah Ya udah aku pilih Ajeng Pilih Ajeng ya Oke Mirip dengan Audi Halo Pak Omas pilih siapa Pak Omas? Elu Elu disuruh milih Elu Disuruh milih Udah tadi Udah Tadi udah ngomong Ini nyeng budeg siapa? Ini nyeng budeg siapa? Tadi nyeng budeg jelasin Pak Umpit gua Ente selu milih lo Cewek tiga Bukannya buat Mini Nyeng mana nyeng cocok apa tuh? Bintang tamu sama gak? Favorit nyeng jadi favorit Mbak Benyeng mana Ben? Mbak Mporit Ya gua sih sebenernya Maia tiga tiga tiganya juga hampir mirip Iya Enggak tapi yang gua pilih yang tengah Yang tengah Ali Rohali Baik Oke Baik penonton Saya bakal jalan ke tengah Tapi saya pengen Setiap hentakan kaki saya Ada tepuk tangannya Coba Setuju ya? Coba Satu dua tiga Oke baik Kalau begitu Nanti di segmen berikutnya voters akan memilih ya Tapi terlebih dahulu Tadi kita sudah mendengar komentar dari judges dan juga bintang tamu Siapa yang menjadi favorit mereka Itu bisa menjadi bahan acuan nanti voters pada saat memilih Tapi sekarang saya akan bacakan dulu masing-masing profilnya secara singkat Dari ketiga peserta kita Yang pertama adalah Nelvi Dia mengaku dirinya mirip dengan Sintia Sari Selain kemiripan fisik Tadi juga sudah menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi lagu India Baik kemudian peserta kita yang kedua Soraya Rashid Dia merasa dirinya mirip dengan Alia Rohali Selain kemiripan fisik juga Yang juga sudah diakui sendiri oleh Alia Rohalinya Ia juga berperan menjadi Sekarang ini jadi Noni Jakarta Ya kan Noni Jakarte Dengan gaya Alia Rohali Baik Peserta ketiga kita Ajeng Yang bekerja sebagai call center Dia merasa dirinya mirip dengan Audi Tadi juga udah nyanyi dia ya Luar biasa sekali Dan yang pasti nanti disini Siapakah yang akan menjadi favorit dari voters kita Karena yang menentukan adalah voters Dan yang menjadi pemenang itu dapat hadiah sebesar 5 juta rupiah Dipotong panjang Baik Voters Are you ready? 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 Tidak 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 Tidak